assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sebelum kita beli baru optik lakson baik kita perbaiki sendiri nah ini hanya digunakan yang bisa dilakukan pada optik lakson tanpa airbag ya kita gunakan secara sederhana dengan bahan-bahan yang seandainya kita congkel dulu kelipan-kelipannya hati-hati pecah ya atau patah kita buka dulu rumah optik laksonnya kita bisa pisahin jadi tiga bagian ya nah kita buka kita buka juga yang lain ini klipan yang di tengah tercabut setelah tercabut kita lepas bagian depannya pada optik laksonnya yang setelah itu kayaknya udah rusak udah putus kita nggak usah gunain lagi itu kita optik laksonnya nah dan ini juga yang tengah itu nggak gunain juga kita hanya buat pola aja seng dari pola yang di yang alat itu sebut nah kita congel dulu ininya nah kita bolongin di tengah-tengahnya ya untuk memasukkan kawat ketoperta disini saya gunain ini fair untuk disolder dan dipatenkan disitu ya kita solder dulu fair dengan terminal-terminal rumah optik itu ya nah setelah yakin ini udah buat disolder kita lanjut ke tahap selanjutnya kita potong sesuai dengan tinggi nah tinggi samping tersebut ya bahannya sangat ekonomis kan cuma bekas perda sama kaleng nah ini kita pasang dulu bisa pasang dulu di rumah nah setelah yakin kuat kita tinggal kerjain seng yang ini seng yang sudah diburitin pakai pola yang tadi tuh yang di tengah nah ini kita harus pasin ya lingkarannya dengan rumah nah kelaksan ini kita solder di bagian salah satunya pakai kabel kabelnya juga tidak terlalu panjang selesai teman-teman pastikan misalnya dikrik dulu ya biar solderannya menempelnya pokoknya kalau nggak dikrik biasanya lapisannya membuat kabel kabelnya sekitar 1-10 cm atau 7 cm kalau nggak salahnya nggak terlalu panjang sih nah kita sambungin sambungin dengan terminal-terminal yang disini biar enak kita lepas dulu terminalnya biar enak kabelnya ya kita lepas dulu dari rumahnya nah ini semua kita satuin di kabel ini terminal ini ini ikan itu kita satuin semua lalu tempelin sama seng yang tadi kita soler dulu kita satuin kabel yang seng yang telah kita soler dengan terminal itu oke kalau sudah kita pasang kembali ke rumah optik laksonya kita langkai lagi menjadi tiga bagian tanpa menggunakan yang itu yang ada orang-orang ini kita pasang kita rangkai lagi menjadi tiga bagian tanpa menggunakan yang itu yang ada orang-orang ini kita pasang kita pasang ke rumah optik laksonya nah ini fungsinya itu suang seng sama itu biar kawatnya itu menempel disengnya dan terjadilah bunyi klik laksonya daripada pakai optik laksonya mending pakai praktik laksonya pakai ini karena tidak karena nggak ada airwaynya sendiri jadi nggak usah khawatir ya kita pasang lagi kurangkai lagi tiga bagian kalau optik laksonya seperti inilah jadinya teman-teman semoga bermanfaat sekian video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati